Oke pada video kali ini saya akan memberikan cara untuk mengatasi tombol wifi pada Windows hilang dan tidak muncul Jadi disini saya menggunakan Windows 10 Tapi ketika saya membuka wifi Atau pada bagian internet ini Jadi tidak ada tombol wifi nya disini Untuk mengatasinya bisa melakukan berbagai cara Salah satunya yang pertama kita lakukan adalah Di logo Windows ini Klik kanan Lalu pilih device manager Fokus pada bagian network adapter ini ya Kemudian kita pilih Lalu disini kita cari driver wifi nya Driver wifi itu biasanya seperti ini ya Ada 802.11 PCI Express Adapter Jadi disini dia menggunakan Realtek ya Klik kanan Lalu kita bisa lakukan disini update driver Bisa lakukan update driver Kemudian disini bisa juga kita lakukan enable device Jika terdisable ya Bisa kita disable kembali Lalu kita enable kembali Kemudian disini kita bisa lakukan Uninstall device nya Uninstall device Lalu kita install kembali driver wifi nya Agar tombolnya bisa kembali lagi Jika sudah di install Restart langsung Windows nya Kita cek disini Dia sudah muncul tombol wifi nya Tetapi ada beberapa kasus Tombol wifi nya tidak muncul juga Mungkin bisa melakukan cara yang selanjutnya Yaitu pada bagian internet ini Klik kanan Lalu pilih Open Network And Internet Settings Lalu kita pilih Change Adapter Option Kemudian di bagian wifi ini ya Fokus pada bagian wifi Kita klik kanan Lalu disini kita pilih Disable Kemudian klik kanan lagi Di enable Lakukan cara ini Dan silakan cek kembali Tombol wifi nya Kemudian kita keluarkan Untuk cara selanjutnya Bisa melakukan Cek pada bagian tombol Keyboard laptop nya Kita bisa perhatikan Pada bagian tombol F Biasanya F1 sampai F12 Biasanya Ada icon wifi Atau logo wifi Di tombolnya Silakan ditekan disana Bisa jadi itu Tombol pintas untuk mengaktifkan Wifi nya Selanjutnya disini Kita cek juga di bagian Mode pesawat ya Jadi Kita buka pengaturan Windows Ini dia ya Setting Kemudian di bagian Network And Internet ini ya Lalu di bagian Ini Airplane Mode Jadi pastikan disini Wireless device yang ini Tombol ini Dia sudah On ya Seperti ini ya Jika disini off Dia tidak akan hidup wifi nya Jadi kita bisa tekan Hidupkan disini Atau disini Jadi pastikan disini Sudah On Dan Airplane Mode nya disini Posisinya mati ya Jika posisinya hidup Maka dia akan Tampil mode pesawat disini Nah jadi pastikan juga Pengaturan disininya sudah Dicek Kemudian kita bisa lakukan Troubleshoot di Windows nya Di pencarian kita ketik Troubleshoot setting ini Lalu disini Kita pilih Additional Troubleshooter Kita cari disini Network adapter ini ya Kita pilih Run the Troubleshooter Kita tunggu dia mencari masalahnya Nah barulah kita pilih disini Adapter mana yang akan kita diagnosa Karena Kasusnya tombol wifi yang hilang Berarti Pada bagian wifi Kemudian kita klik next Dan dia akan mencari Dan melakukan perbaikan masalahnya Kemudian kita apply Untuk memperbaikinya Kita tunggu saja prosesnya disini Dan langkah yang terakhir Yang bisa dilakukan adalah Kita reset Windows nya Bisa jadi itu masalah Atau bug pada Windows Lalu Windows Kita cari disini reset This PC Jadi disini kita bisa reset Windows nya Atau melakukan install ulang Windows nya Sehingga Tombol wifi tadi Yang bermasalah Bisa muncul kembali Itu karena Cara terakhir ya Usahakan Triti dalam melakukan Cara-cara sebelumnya Yang saya berikan Oke semoga Video ini bermanfaat Jika ingin bertanya Silahkan komentar di bawah Sampai jumpa pada video selanjutnya . . . . . . . . Terima kasih telah menonton!